Di dalam kita menghafani gak boleh juga kita melihat auratnya Jangan berarti bayat langsung ditaruh begitu terus telanjang bulat begitu lalu kita lihat Enggak, tetap ada penutupnya Kita haram melihat biar mutu bayat Intro Mohon yang mengikuti lebih enak jika anda memiliki buku ini Dan belajar jika pakai buku ada Tentu ada lebihnya Azbat Lebih kuat di pikiran Lebih kuat di otak Daripada yang hanya sekedar dengan telinga Tapi dengan membaca juga Kemudian bisa dibaca di saat kita berada di luar majlis Jadi kami himpun untuk bisa memiliki buku ini Demi kemudahan dalam belajar Kita masih di bab cara menghafani jenazah Jenazah laki-laki Kainnya kemarin sudah diselaskan 3 kain Perempuan 5 Akan tetapi tidak model Tidak satu model Kalau laki 3 Cara menyusun kain kafan Jenazah laki-laki Bagi jenazah laki-laki Yang di kafani dengan 3 lembar Kalau 1 lembar dibungkus begitu saja Yang penting tertutup semuanya Kalau 1 lembar Tapi kalau 3 lembar Kurang lebihnya semacam ini Satu lembar kain dihamparkan Sebenarnya ada praktek Nanti suatu ketika Lembar kedua dihamparkan diatasnya Dan sedikit nyerong Ke kanan Jadi kalau wujur begini Sedikit nyerong Anggap saja Dari Satu-satu kain kita Hamparkan ke depan sana Lembar kain kedua Dihamparkan diatasnya Sedikit nyerong ke kanan Lembar ketiga Diatasnya Nyerong ke kiri Jadi satu Lurus kita Yang diatas kedua Sedikit nyerong kanan Yang ketiga sedikit nyerong kiri Jenazah taruh diatasnya Ditambai menambah wangian Di permukaan kain kafan Kemudian meletakkan jenazah Diatas kain kafan Tangan jenazah Disedekapkan Kedua ibu jari kaki Kedua ibu jari kaki Diikat yang lembut Yang penting Tidak merenggang Begitu saja Cukup diikat yang lembut Kemudian kain Dililitkan Satu demi satu Jadi yang paling Terakhir diletakkan Dilipatkan terlebih dahulu Jadi yang paling Pertama diletakkan Menjadi yang paling terakhir Ya gitu Jadi dilipat satu Berikutnya Karena Nyerong-nyerong itu Agar tidak Sisi ketemu sisi Sebab kalau sisi ketemu sisi Kebuka Jadi sisi yang kebuka Ditutup oleh kain berikutnya Begitu Jadi tidak Tidak satu susunan Tidak satu Letak Jadi Kain pertama Lurus begini Kain kedua Sikit nyering Nyerong Kain ketiga Nyerong ke kiri Jadi Jadi nanti Di saat dililitkan Menjadi tertutup semuanya Sisi yang kebuka Tutup sama kain berikutnya Sisi yang kebuka Tutup sama kain berikutnya Sisi yang kebuka Ketutup kain berikutnya Seperti itu Cara melipatnya Dilipat terlebih dahulu Kain nomor tiga Yang paling terakhir Selanjutnya Kain nomor dua Kain nomor satu Tapi jika hanya Menggunakan selembar kain Maka cukup Kain dihamparkan Lalu jenazah ditempatkan Di atas kain tersebut Kemudian Kain dililitkan Sehingga tertutup Sekujur tubuhnya Dengan benar Sudah selesai Kaos satu kain Jenazah perempuan Karena kemarin Jenazah perempuan Ada dua Hamparan kain Kemudian ada Kikmar untuk kepala Ada izar untuk bawah Ada gemis Untuk badan Sampai bawah Urutan Cara memakaikan Kain kafan Bagi jenazah perempuan Adalah sebagai berikut Gambarannya sudah anda tahu Kemarin ada dua kain Dua lembar kain Kemudian satu gamis Satu khimar Satu izar Dua lembar kain Seperti lembaran kain Untuk kompria tadi Kemudian setelah itu Ada khimar Khimar itu yang Selembar kain Yang diperkirakan Bakal menutup bagian kepala Izar Selembar kain Yang diperkirakan Bakal menutup Antara pusat dengan lutut Gamis Diperkirakan menutup Badan Sudah sebutkan kemarin Keterangannya Tidak kita ulang lagi Cara meletakkannya Meletakkan lembaran pertama Yang paling besar Dua lembar besar Pertama Lembaran kedua Jadi Sedikit nyerong ke kanan Yang pertama Sedikit nyerong ke kiri Tapi menumpuk Lagi-lagi tujuannya Nanti pada akhirnya Di saat yang pertama dilipat Kemudian yang kedua dilipat Tidak Ujung tidak ketemu ujung Sehingga Ujung Ketutup sama kain bawahnya Kemudian Meletakkan Setelah lembar Kain pertama Kain kedua Baru Diletakkan Gamis Di atas Dua kain lembar tersebut Gamis itu Diperkirakan Nanti kalau jenazah Kita barengkan disitu Kain yang kita sebut Sebagai gamis Itu akan menutup Bagian badan Sampai bawah Sampai kaki Setelah itu Diletakkan kain Dikirakan Khimar Diberkirakan Tempat kepalanya Dikira-kira Kan kita sudah tahu Mayatnya seberapa gede Jadi diletakkan Di bagian kepala Namai khimar Meletakkan khimar Tempat di bagian kepala Kemudian meletakkan Izar Izar itu Kalau kita itu Bahasanya sarung Nah kalau sarung itu Kan bapak-bapak Kalau pakai sarung Di mana? Di kepala Ini tidak disini Antara pusat dengan lutut Jadi Izar itu adalah Kain yang menutupi Antara pusat dengan lutut Didetakkan disitu Jadi Kain pertama Kain kedua Ada khimar Ada izar Ada Baru gamis Ada gamis Gamis Ada khimar Ada izar Ada gamis Menutupi sepadan Tapi tidak semuanya Ada khimar Nutup kepala Ada izar Antara pusat dengan lutut Setelah itu Ditambah wangian Sebelum ditumpangkan Disitu jenazah Meletakkan jenazah Di atas kain kafan Tangan jenazah Disedekapkan Kedua ibu jari kaki Diikat Tapi yang lembut Jangan Semua lubang Anggota tubuh jenazah Ditutup dengan kapas Yang halus Ini seharusnya ada juga Di sebelumnya Tolong diisi juga Sebelumnya Untuk laki juga ada Dikasih kapas Kemudian Kemudian dililitkan Satu demi satu Semidu Cara melilitnya Urutannya Dilipat terlebih dahulu Kain nomor lima Khimar Kepala dulu Ada sebagian Yang mengatakan Izar dulu Karena Bagian yang harus ditutup Beda Terserah bebas Izar dulu Menutup aurat besar Di dalam kita mengafani Tidak boleh juga Kita melihat auratnya Jangan berarti Makyat langsung Ditaruh begitu Terus Telanjang bulat Begitu Lalu kita lihat Enggak Tetap ada penutupnya Kita haram melihat Biar menutup mayat Jadi ada kain Biasanya kain kemban Atau kain lebar Taruh di paling atas Jadi mayat Taruh di kain Kafan Yang sudah kita siapkan Jenazah tetap tertutup Sehingga di saat Kilal lipat itu Juga dalam keadaan Tertutup Tidak diblak begitu Haram dosa Yang melihat dosa Yang membuka dosa Mayatnya Tidak ada dosa Jadi jangan Mentang-mentang mayat Termasuk Bila disebaikan kampung Mandikannya Tidak ada Empat yang tertutup Sehingga bahan Intip-intipan Dilihat dan sebagainya Haram dosa Kemudian Lalu kain kafan Nomor tiga Gamis Jadi kepala Izar Gamis Baru selanjutnya Kain nomor dua Dan nomor tiga Nomor satu Dilipat yang besar Ketutup Jadi yang khimar Di dalam Urutannya semacam itu Catatan Diupayakan ikatan Untuk jenazah Dan ikatan Yang mudah dilepas Kalau bahasa Jawa Ikat tali wangsul Jadi ada bagian sisi Ujungnya Kalau ditarik langsung lepas Apa namanya Ada tali pati Kalau bahasa Jawa Ada tali wangsul Yang gak mau dikembalikan Wangsul itu kembali Tidak tahu Silahkan cari bahasa Indonesia Bahasa Jawa Lengkap Ayo coba Yang ngerti bahasa Indonesia Tali sepatu katanya Iya kayak tali sepatu Cuma tali sepatu itu Ada namanya Di saat dipakai di kain Apa ya coba Tali apa Tali hidup Tali mati Ya sudah Pokoknya ada Ikatan Jadi ujungnya itu Kalau ditarik langsung lepas Bukan tali pati Kalau bahasa Jawa Beruntung yang ngerti Bahasa Jawa Lengkap Bahasa Jawa Ada tali wangsul Gampang di wangsul Dikembalikan Sama tali pati Mati sudah Nah ini tali wangsul Sudah pakai tali wangsul saja Biar dijadikan bahasa Indonesia nanti Nah ini gitu Maksudnya apa Di saat sudah dibaringkan Di liliang lahat Itu dilepas Dilepas Karena apa Dan melepas Dan melepas tanpa Membuka aurat Langsung gampang Karena apa Mayat itu Kita kita semua Tidak usah sombong Kita akan membusuk Akan jadi bangkai Membusuk Meledak Meletus Kita akan membengkak 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 Memulai membusuk Membengkak ini Kalau ikatannya tidak dilepas Kita kebayangan Lempuh itu adalah keikat Biarpun tidak dosa Biarpun tidak wajib Yang semacam itu Adab Kita bayangin nanti Yang terjadi Di saat membengkak Kayak apa Bayangin Pernah pohon Yang pernah dikasih Bahan atau apa Diikat Ya gitu Yang gede-gede Ya gitu loh Yang ada ikatannya Menjadi kecil Kurang elok lah Dipandang Makanya Hendaknya dilepas Tarinya tali wangsul Selesai Baik ada Permasalahan Seputar Persoalan Mengafani Jenazah Kita baca saja Ada berapa Kira-kira Oke ada beberapa Sedikit saja Pertama Supaya tidak Bingung Najis yang keluar Setelah jenazah Dikafani Jika ada Najis yang keluar Setelah jenazah Dimandikan Atau dikafani Maka tidak wajib Mengulang Memandikannya Dan tidak harus Mengganti Kain kafannya Tidak harus Karena apa Merepotkan Yang Cukup Harus dimandikan lagi Tidak ada Itu semuanya Ya Bahkan Kadang ada Luka Ada darah Seperti itu Jenazah Jenazah yang Anggota tubuhnya Tidak utuh Kecelakaan Atau apa Dan sebagainya Jika ada Jenazah Ditemukan Tidak dalam Dalam Keadaan Tidak sempurna Anggota tubuhnya Maka Yang wajib Dimandikan Dan dikafani Adalah hanya Anggota tubuh Yang ditemukan Sekecil Apapun Anggota tubuh Tersebut Itu dalam Matihab kita Imam Syafi'i Kalau matihab lain Seperti matihab Malik Asalkan Lebih Sepertiga Kalau kurang Tidak Kalau matihab Hanafi Lebih dari Separu Kalau matihab Syafi'i Yang ditemukan Lebih aman Matihab Syafi'i Ditemukan Jari Jarinya Dikad Dimandikan Hilang Dimakan Ikan Hiu Takutnya Pak Ketinggalan Terapung Jarinya Jarinya Satu Jarinya Seperti itu Baik Kita Kemudian Oh Menjahit Kain kafan Hukum Menjahit Kadang Ada yang bertanya Biar enak Gimana Biar rapi Hukum Menjahit Kain kafan Adalah Mubah Boleh Namun Tidak Dianjurkan Bukan Yang Terbaik Sama Melepas Ikatan Tidak Wajib Cuman Yang Baik Adalah Segera Dilepas Kalau Dijahit Kayak Diikat Bayangin Badannya Kekecil Kalau Orang Pakai Baju Kekedian Eh Baju Kekedian Itu Bagaimana Kan Begitu Kalau Meledak Badan Kita Mubah Kita Akan Meletus Maka Hukum Menjahit Kain kafan Adalah Bagi Jenazah Laki-laki Yang Mukhrim Nah Ini Ada Hubungannya Laki-laki Yang Mukhrim Bagi Jenazah Laki-laki Yang Mukhrim Mukhrim Itu Laki Ehrom Bukan Antara Laki-laki Perempuan Yang Tidak Ada Hubungan Lalu Sebut Mukhrim Ini Kan Salah Kaprah Dalam Berbahasa Aku Dengan Anda Wahai Ibu Yang Solehah Bukan Mahrom 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 Itu Yang Haram Bukan Mahrom Tapi Kalau Orang Mahrim Laki Haji Umrah Namanya Mahrim Jadi Kalau Mahrim Kalau Menjahit Jenazah Biasa Maha Boleh Tapi Tidak Dianjurkan Tapi Kalau Laki-laki Mahrim Inget Mahrim Karena Dia Adalah Kalau Laki Ehrom Tidak Boleh Mengenakan Baju Berjahit Yang Melilit Maka Di Saat Dinyazi Di Kafani Pun Tidak Boleh Dengan Kain Kafan Yang Dijahit Adapun Jenazah Perempuan Yang Mahrim Hukum Menjahit Kain Kafan Adalah Boleh Namun Tidak Dianjurkan Selesai Makanya Ini Memang Kecil Buku Ini Akan Tapi Akan Kami Masukkan Di Sini Beberapa Permasalahan Yang Dan Kami Bersandarkan Pertama Dengan Madhab Kita Imam Ash-Syafi'i Nanti Kalau Ada Tambahan Seperti Dari Hanbali Maliki Itu Biasanya Kami Jadikan Tambahan Untuk Wawasan Saja Dari 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 Dari